Intro Siang ini Zulkifli Hasan bertemu Gatot Nurmantio, Jajaki Pilpres 2019 Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, PAN, Zulkifli Hasan Dan berencana menggelar pertemuan dengan mantan Panglima TNI Jenderal TNI, Purn, Gatot Nurmantio di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 8 Mei 2018, Siang ini Pertemuan akan mendiskusikan banyak hal termasuk soal Pilpres 2019 Pria yang akrab di Sapa Zulas ini menyampaikan, dalam pertemuan nanti dirinya akan mendengarkan pemikiran-pemikiran Gatot Terlebih, mantan KSAD saat ini disebut-sebut nakal maju sebagai calon presiden Ya Pak Gatot kan orang penting, mantan Panglima TNI Oleh karena itu saya ingin dengar pikiran beliau, kata Zulkifli di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 8 Mei 2018 Ketua MPR ini juga mengungkapkan, dirinya akan mengajak Gatot untuk bersungguh-sungguh menyerukan pemilu damai di tahun politik ini Demokrasi, kata Zulkifli, merupakan suatu keharusan, kenis cahayaan di Indonesia Namun, kontestasi baik itu pil kadas rentak, pilek, maupun pil pres harus berjalan dalam suasana yang damai dan sejuk Pendukung-pendukung menyampaikan aspirasinya itu juga sesuatu yang biasa Yang tidak biasa itu jika ada perkelahian Pertaruhannya terlalu besar, kata dia Zulkifli mengingatkan, Indonesia merupakan negara beragam dengan jumlah penduduk ratusan juta jiwa Bila segala care dihalalkan untuk meraih kemenangan tentu sangat berbahaya Oleh karena itu saya mengundang Pak Gatot dan teman-teman yang lain untuk adu konsep, adu gagasan untuk menjadikan pemilu ini berkualitas, ucapnya Kendati demikian, dia enggan menyimpulkan pertemuan ini disebut sebagai penjajakan Gatot sebagai capres Zulkifli berdalih ingin mendengarkan terlebih dahulu pemikiran Gatot Pertemuan direncanakan berlangsung pukul 10 lewat 30 menit WIB Gatot akan diterima langsung oleh Zulkifli di ruang kerja ketua MPR, di gedung Nusantara II Lantai 9 Zulkifli sebelumnya bertemu dengan-dengan mantan Menko Maritim Rizal Ramli, Kamis, 3 Mei 2018 Dalam pertemuan tertutup itu, Zulkifli juga membahas sejumlah persoalan bangsa, antara lain seputar Pilpres 2019